PT KAI membuka penjualan tiket tambahan mudik lebaran 2018. Sejak dibuka Senin kemarin, tiket tambahan khususnya hingga H-7 lebaran sudah habis terjual. PT KAI menjual tiket tambahan untuk 40 perjalanan kereta api mulai 16 April 2018 kemarin. Sebanyak 23.000 kursi akan disediakan dalam KA tambahan untuk menyambut libur lebaran 2018. Menurut Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, tiket kereta tambahan sudah habis dari tanggal 9 Juni atau H-7 lebaran. Sementara masa liburan diprediksi mulai 9 Juni mendatang hingga 19 Juni 2018. Mengantisipasi angkutan lebaran tahun ini akan berlangsung selama 22 hari, terhitung mulai tanggal 5 Juni hingga 26 Juni atau H-10 hingga H-10 lebaran. Terima kasih telah menonton!